Gue terinspirasi sama orang Malaysia kalau gak salah, orang Singapura gue lupa tuh Jadi udah tuh, dengan segala macem Temen-temen gue sih sepedanya udah ditandu sama orang-orang lokal, jadi orang-orang lokal Orang suku Baduy Jadi ada acara di suku Baduy situ Jadi itu rajanya Cuman gue selalu beli majalah Any kind of cycling magazine gitu Gue beli, gue liat-liat Karena gue udah bilang, nih kalau Kalau gue main pasti dalem Kalau gue beli pasti dalem Ini orang yang berjasa menurut gue yang memperkenalkan ultracycling Indonesia menurut gue, dia salah satu pelopornya juga Udah dari situ lah, terusan, terus udah Maksudnya masih panjang, kok ya fixin style abis gitu Jadi yaudah disitu lahir, pulang dari Singapura, anak-anak Si ngusulin, yuk kita bikin yuk Lasandera yang mau ikut ke Paris itu harus punya namanya superrunner Superrunner Superrunner, which is itu 200, 400, 600 Oke, oke 200, 400, 300, 400, 600 Oke, 2, 3, 4, 6 ya Itu namanya superrunner In one season Tetap harus mengedukasi gitu kan Apa itu unsupported cycling Apa itu self-support cycling Kamu masih gimana caranya orang sportif Karena don't come with good Salah satu yang paling sportif ya dunia ini Dunia ultracycling unsupported ini Karena lu harus jujur Hai Troopers, jumpa lagi bersama gue Virboy di Youtube channel Pada Troopers Dimana kita membicarakan mengenai dunia sepeda dan budayanya Nah, kali ini nih sangat beruntung banget Gue karena bisa bincang-bincang dengan Salah satu Maunya sih dibilang pesepeda aja nih beliau nih Padahal sih Kalau temen-temen yang sudah tahu siapa beliau ini nih Dalam tanda kutip Orang lama gitu Atau anak sepeda lama gitu Nah, kita sangat beruntung banget Kita bisa bincang-bincang dengan Om Wak Dan ini juga kita terima kasih banget juga Sama Brooklyn Dan terutama juga ke CBC Barbershop ya Siap Ini Barbershop ini buka dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 9 malam 10 jam 9 malam Tiap hari kah atau ada hari ini? Tiap hari ya Siap hari kita Mantap, nah keren banget temen-temen yang mau Pangkas rambut bisa disini nih Nanti bisa langsung hubungi aja CBC Barbershop ya Iya Ininya ada Instagramnya dong? Ada di CBC Panglima Polim CBC Panglima Polim Oke, nah temen-temen itu ya Nanti kalau ada yang mau ini Yang mau apa namanya Pangkas rambutnya gitu Nah, balik lagi kita ke podcast kita nih Beliau ini Nih, sorry nih Om Bob nih Correct me if I'm wrong nih Om Ini kata seru banget nih guys Kali ini kita berpodcast dengan Om Bob yang Rencananya akan mengikuti itu Om ya PBP Om ya Ya, PBP Paris Paris Yang kesekian kali Semoga sukses Amin, amin Satu itu bilang amin Amin Nah, jadi memang Kalau temen-temen yang tahu Bahwa Apa namanya Om Bob ini nih Bisa dibilang adalah Apa ya Bukan sosok sih Om ya Orang yang di belakang Audak dulu lah Mungkin nanti lebih jelas Kita akan ngomong juga Dengan penjelasannya Om Bob gitu ya Nah, jadi memang kenapa Kita merasa beruntung sekali Bisa ngomong dengan Om Bob Malam ini karena Banyak temen-temen yang request Om Bob nih Jadi Kebetulannya gini Om Bob Youtube channel aku ini nih Yang nonton nih 50% dari Malaysia Om Sama 50% lagi tuh Dari negara sekitar Om Dari Indonesia Singapur Thailand Gitu-gitu Om Jadi Ya kita nih Hobinya sama nih Ngomongin sepeda nih Om Jadi Biar karena itu Jadi makanya kita buat Jadi bahasanya campur nih Bahasanya campur Bahasa Cina juga Gak apa-apa Kalau bisa bahasa Cina Bisa juga Om Atau bahasa Thailand juga Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa Bahasa Indonesia aja blepetan Gak apa-apa Bahasa orang Baik-baik Namanya temen-temen itu Banyak yang request Tolong dong Kita mau tau Who's the man behind Audax Indonesia Who's the man behind LSR gitu Last Sunday ride gitu Guys This is our Honor To introduce you Om Bob gitu ya The one that Behind itu Behindnya Apa namanya Audax Indonesia Dan LSR gitu Nah mungkin Gak usah kelamaan kali Aku ngomong dari tadi Boleh gak nih Kira-kira Om Bob Kita perkenalkan diri dulu Om Bob Boleh gak Apa namanya Mungkin cerita sedikit Backgroundnya Apa sih Om Terus lahir dimana Background pekerjaannya Om Maksud aku gitu Aku Ya terima kasih Udah di Ajakin podcast Sama-sama Om Bob Ya gue juga gak tau juga sih Kehebatan gue apa Biasanya orang yang nilai Tapi Gue Bob Emang lahir di Jakarta Tempatnya sih bukan di Jakarta Di Curug Sebenernya di Curug Ada lapangan terbang Nah disitu Karena background Bokap gue dulu Di Instructor Di sekolah Penerbangan di Curug itu Jadi mungkin Nah disitu Kenapa gue mention itu Mungkin ya Ada Mungkin ada Darahnya dari Bokap gue yang Suka kutak-kutik Bukan dia kutak-kutiknya pesawat ya Itu Terus yaudah Gue Lahir di sana Apa lagi ya Itu aja sih Background gue Gue sekolahnya Latar belakang gue Sebenernya gue sekolahnya Sekolah desain Sekolah art Tidak sengaja Jadi sekolah Sekolah Grafik designer Grafik designer Jadi Itu sih Kalau sepeda Ya dari kecil Suka sepeda Sudah pasti ya Cuman Kelewat serius Mungkin karena Ya itu Gue Suka sepeda Kalau gue beli sepeda Pasti gue bongkar-bongkar Mungkin karena gue Ngelet bokap gue Kali Jadi keseriusan gue Sebenernya serius apa enggak Ya dari kecil gue udah kayak gitu Pasti Pasti Ada aja yang gitu Entah diganti Entah dilepas Entah dipasang Entah di Chat Entah di Tinggal beli Kayak gitu lah Kutak-kutik sepeda Mungkin karena Ya itu tadi gue cerita Mungkin berkaitannya sama Kerjaan bokap gue Saya engineer Karena gue ngeliat dia Punya Toolkit yang Lumayan lengkap Atau apa Jadi ya itu aja Terus sampai Sekarang Sampai sekarang Makanya gue suka Kalau Di IG gue Gue suka Setiap pagi gue suka posting Di garasi gue Itu udah hampir Separuh hidup gue Di garasi Di garasi Sias workshop Mungkin jadinya Ya pokoknya gue bilang Garasinya Karena disitu udah That's the only place Yang gue Punya Di rumah itu Nggak kembandian lagi Your own space gitu Jadi udah kayak main cave Gue aja gitu Jadi Gue gak dapet space Klien lagi Di rumah gue Mungkin ya Gue happy Dan enjoy Bahkan Walaupun panas Grisih Itu sih latar belakang gue Sebenernya sih Basically Karena designer Designer ya Awal Tapi punya passion Di sepedaan Dari jaman Waktu SMP SD Gue selalu diboncengin Naik sepeda Sampu bantu gue SMP gue juga main sepeda Sama temen-temen gue SMA Udah jarang Tapi Jarang lah Kalau SMA tuh Lebih ke mobil ya Karena anak SMA ya Gue udah bisa bawa mobil Atau apa Habis itu baru Nah yang gue sesal Waktu gue kuliah di Amerika Padahal disitu MTB lahir tuh kan Di North California Which is kayak Brand-brand Gede tuh Lahirnya kan Di California Oke Nah itu kenapa gue Menyesal kenapa gue Gak sepedahan Disitu Oke Kenapa gue gak sepedahan Jadi ya Padahal rute ini gokil Kan Kalau liat di majalah Kenapa gue dulu Gak sepedahan Abis itu baru Pulang dari Amerika Baru gue Punya kantor Terus Beli majalah sepedahan Udah dulu Pasti majalah Oke Entah majalah skateboard Entah majalah sepedahan Pokoknya hobi-hobi Skateboard gue juga suka dulu Tapi gak terlalu intuit Gitu Iya Tapi agak mundur sedikit Waktu gue SD sama kakak gue tuh Bokap gue ngoleh-ngoleh Skateboard Oke Dari Amerika Kan dua orang Belum ada yang tau Skateboard Dia bawa skateboard Kita bikin ini Kita bikin Halfpipe Halfpipe Di rumah Iya Pakai triplex Di garasi Bukan halfpipe sih Lebih ke rem Lebih ke rem Garasi Itu kita mulai nyoba-nyoba Skateboard Bahkan sepeda kita masuk Kita naikin ke Remnya itu Freestyle gitu Ya apa ya Coba nyoba-nyoba Kadang ngeliat di majalah Anda gitu kan Majalah BMX gitu kan Kayak gitu-gitu Ya udah dari situ tuh Dulu Dulu kayak gitu Terus gede Mulai beli-beli Masih beli majalah Majalah cuman belum berani beli dulu Oke Dulu gue bilang Temen-temen gue pada Ayo dong gue sepeda Hanong Gini-gini Wah gue bilang Gue gak mau Cuman gue selalu beli majalah Any kind of Cycling magazine gitu Oke Gue beli Gue liat-liat Karena gue udah bilang Ini kalau Kalau gue main Pasti dalem Kalau gue beli Pasti dalem Ya udah suatu saat Kalau Dicerita di sepeda Ya pokoknya Kalau orang main ke kantor gue Karena gue I have my own Company gitu Asa design consultant Ya udah Anak-anak suka dateng Main di ruangan kerja Gue tuh numpuk Majalah-majalah Oh Majalah-majalah Semua ya Pada minjam Mereka yang beli Beli sepeda duluan Main sepeda penggal Staff gue juga Pada beli sepeda Main sepeda Gue gak Ya udah Habis itu Akhirnya Suatu saat temen gue Bob Lo beli framenya deh Pokoknya komponen Dari Dari kita-kita aja Oh gitu Karena Biasa kan anak Kalau beli Anak-anak beli sepeda Pasti di upgrade kan Iya Jadi sisa-sisaan Upgradenya itu Gue pake Jadi gue coba beli Frame set Beli framenya aja Ya Frame set Gue inget banget tuh MTB Giant Ecstasy Oh itu Your first Ini Iya itu menurut gue One of the best Entry level MTB frame MTB bike Oh udah gue main Dari situ Dan udah gak pernah Stop sampai sekarang Oke So What is your home Kalau boleh tau Wah Tuh gue itu Gak pernah inget Gak pernah inget ya Ya mungkin Tadi Mungkin Kalau dihitung-hitung Bisa 20 tahun lalu kali ya Yang serius Yang bener-bener beli Iya Iya Mungkin 15 Berarti tahun 20 20 tahun lalu Iya Berapa tuh 2013-an Eh 2023 2023 2023 2023 2023 20 tahun lalu ya Mungkin ya Tapi somewhere Somewhere disitulah Oke Mungkin Atau Lebih 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 Pokoknya Early Early 2000-an lah Harusnya Early 2000-an What makes you Into Ini sih om Ke sepeda banget Apa sih om Gimana Gimana Apa yang membuat Om Bob tuh Bener-bener cinta banget gitu Sama sepeda Ya gimana ya Waktu SMP Punya Teman-teman SMP Karena gue sering beli Majalah sepeda Bokap gue sering Bolak-balik ke luar negeri Bawa majalah sepeda Ada satu Brand Wilset tuh Kan Skyway Oh Skyway BMX dulu BMX Terus gue bikin Terus Wilset Ini apa Wilset Palang itu Yang plastik tuh Gue sempet Nitip tuh Bokap gue Skyway Terus Akhirnya gue Ajak teman-teman Kita bikin Club aja Sepedanya Namanya Skyway Oh gitu Jadi dari situ tuh Nyonteknya Terus bikin Bikin kaos Dulu tuh Bikin kaos Jadi dari dulu Udah dip kayak gitu Dari SMP Bikin kaos Nyablon sendiri Di rumah Nyablon sendiri Pokoknya Sampai Sedalam itu Jadi yaudah Dari terus Yang pas gue beli MTB itu Yaudah Dari 2003 itu Ya pokoknya gue lupa lah Tahun berapa Gue mesti cek Tapi udah lama sih Mungkin kayak 20 tahun Hampir 20 tahun Terus Habis itu Yaudah Kenapa Sepeda Sepeda menurut gue Gue lari bosen Pernah nyoba juga Dulu lari Rollerblade Main Pernah juga Dulu belum musim Jadi karena gue Terlalu early Ada sih teman-teman Yang main E-landscape Teman-teman gue Enggak Gitu Oke Nahudah ganti Gitu kan Pokoknya gue Apa aja lah Yang Yang Ya pokoknya gue Cobain aja Terus Peda tuh Dulu Belum Banyak orang lari Gue coba lari Di Senayan Gue mulai berhentinya Lari itu gara-gara Senayan GBK Direnovasi Ditutup Terus akhirnya gue Lari-lari Rekreasi aja sih Buat Berapa putra Gitu Itu Bosen yang lari Ya gitu Terus pas main Ke sepeda Main MTB Di gunung Menurut gue Seru juga nih Maksud gue Seru Serunya tuh Bisa jauh gitu Oke Gue sih tuh Main bisa jauh gitu Jauh oke Mulai malam 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 Mulai Gak Seru Cuman Dua Lama-lama Kena gue Kecebur di Ultracycling tuh Gara-garanya Suatu saat gue MTB Sama temen-temen Itu Ada satu acara Di Namanya Ciptagelar Ciptagelar Itu Acara Di Aku jadi lupa Acara itu Kita naik sepeda Oke Akhirnya Kita naik sepeda Di jalur yang sama Dengan bawa motor Oh gitu Jadi Arang-arang Kesana tuh Ada Ciptagelar itu Ada yang naik motor Ada yang naik mobil off-road Ada yang naik sepeda Ada yang Kalau naik mobil Jalurnya beda Jalurnya lewat Arah-arah Ya muter lah dia Kalau kita Yang naik motor Sama naik sepeda Itu satu jalur Nah disitulah Stuck gue Jalur motor Sama jalur sepeda Jadi satu Jadi tuan hujan deras Itu Wah Gak bisa Sepeda gak bisa Jadi kayak hiking aja Akhirnya Oh gitu Kayak hiking with bike gitu Itu jaraknya cuman Kayaknya Ya pendek lah Harusnya Harusnya Sepuluh jam Atau maksimal Atau Mungkin Sama 6 jam Harusnya udah nyampe Cuman karena kena badai Dan lain-lain itu Stuck di gunung itu Akhirnya kita baru nyampe Tempatnya itu Jam 12 malam Dengan segala macam Perjuangannya Akhirnya Udah tuh Bener-bener Pengalaman yang Gak pernah Gue lupa Karena Kehabisan makanan Kehabisan minum Karena itu di gunung Karena kita gak prepare Segitu durasinya Segitu lama Karena jaraknya sebenernya The distance mungkin Nggak nyampe 25 kilo Mungkin Mungkin ya Gue lupa Pokoknya gak jauh lah Harusnya Cuman Kita seharian Disitu Di gunung Ada hiking juga Stuck disitu Karena Stuck dengan ratusan motor Dan kita gak bisa jalan Temen itu Di tangga-tangga gunung Itu di mana Gunung Salak Gunung Salak Gunung Salak Pulau Jawa di Jawa Barat Gunung Salak Sareng tahun Namanya ada Gue kok jadi lupa Di Ininya Abah Anom Acaranya Abah Anom itu Jadi Di daerah sana Terus Balik Baru nyampe Baru nyampe Tempat itu Tempat lokasinya Acara itu Kita tidur sebentar Paginya udah balik lagi Jadi Udah tuh Dengan segala macem Temen-temen gue sih Sepedahnya udah ditandu Sama orang-orang lokal Jadi orang-orang lokal Orang suku Badui Orang suku Badui Jadi orang Jadi ada acara Di suku Badui situ Di area Badui situ Jadi Itu rajanya Kasar ya Itu ketuanya Itu aja Juga bikin acara tahunan Si rajanya itu Jadi Si temen-temen gue tuh Sampai sepeda-sepedanya Itu ditandu Sama mereka Orang-orang Badui Udah gak kuat dia Jadi udah ditandu Bener-bener ditandu Kiri-kanan tuh sepeda Orangnya tuh Itu orang Bawa sepeda dua Bisa loncat Kiri-kanan Udah kayak kijang gitu Dengan sepedanya gue ulang nih Anjingnya orang Gokil juga nih Kalau gue tetap Gue dorong Dan gue tuntun sendiri Temen-temen gue Ada yang lebih Berumur dari gue Jadi mereka udah Kuat Udah Pulang Pulang dari situ Nah itu baru Apa tuh Akhirnya give up Main MTB Temen-temen gue Udah lah Gue main MTB Gila Kapok mereka semua Akhir kita Berhenti Itu mereka Mereka tuh udah kapok Udah pokoknya gue mau Buang Karena kita nyuti baju itu Udah berbulan-bulan Kantong tuh isinya masih Tanah-tanah Dari gunungnya Jadi dari situ lah Turning point yang menurut gue Habis itu Udah Ketemu Ada liat poster Event Audax di Bali Pak Wayan yang bikin Oh ini fast forward Langsung ke Audax Pokoknya ini ultracycling Ada namanya Audax Gue liat Itu Ultracycling disitu Gue bilang sama temen-temen gue Ini ada ultracycling 400 kilo Sekali kita gak mampu Orang di gunung aja Kita mampu 2 hari Mana sih di Bali Kalau gak mampu Ikut Ikut Itu 2011 Atau 2012 Oke 200 kilo 400 400 Kalau Yang eventnya Pak Wayan ini Ini orang yang berjasa menurut gue Yang memperkenalkan ultracycling Yang di Indonesia Indonesia menurut gue Dia salah satu pelopornya juga Oh dari situ lah Keterusan terus Udah Oh jebur langsung Pernang di dalam Gue bilang Iya Kita survive di gunung Ya di Bali Baik minimarket kali Gue bilang gitu Udah Gue ajak aja Temen-temen gue Mau Jemur 400 kilo 2 hari Per daynya Kalau dia Gak pake rules Gak pake Regulasi dari mana-mana Dia bikin aja Dengan judul Audax itu 200 kilo 2 hari Jadi ya Per hari 200 kilo Jadi 400 kilo 200 kilo 2 hari Mutuin Pulau Bali Gak ada COT Gak ada Gak ada 2 hari aja gitu Oke Itu udah Semenjak itu Semenjak itu Udah 12 Udah 12 terus ya Main Ultra Sampai sekarang Terus om Ngomongin Mengenai Audax Indonesia Om Boleh cerita sedikit aja Om Sejarahnya lah Di Indonesia itu gimana Pertama Ya bisa dibilang Gue Dikasih lah It's a given Dari temen-temen senior Dari Puspa Cycling Mereka tuh 2012 Mereka start Oke Itu dapet Dari referensi Dari Ketua Salah satu Ketua Audax Singapur Orang Orang Perancis Orang Perancis Itu dia Istrinya orang Indonesia Nah dia yang Menghubungkan ACP Perancis ACP Itu ya Seininya Organisasi yang di Perancis Dengan Kami di Indonesia Dengan Sipus Pas Cycling ini Udah mereka jalan Dari 2012 Pertama di Padang Terus gue ikut Eh gue gak ikut tuh Di Padang Pertama kali di Padang tuh Pertama kali yang Tau dasar ACP itu Padang Gue gak ikut Karena gue pikir Ah ini event pertama Gue gak tau sukses apa enggak Di event Organisernya Gue kurang paham Kayaknya 200 kilo 200 kilo Sama 100 kilo Jadi dia bikin split 100 Pertama 100 Ke Bukit Tinggi Abis itu dia Mau gak salah Balik lagi ke Padang 200 kilo Mau gak salah ya Udah Abis itu mereka bikin yang kedua Baru gue ikut Di Borobudur 300 kilo Oke Gue ikut Gue ikut 300 kilo Itu Mulai Mulai ikut yang ACP Yang bikin Si Audax Si anak teman-teman Dari push power cycling Ini bikin Gue ikut Terus Gue ikut Terus Sampai akhirnya Gue ikut PBP 2015 PBP 2015 Ya 2015 tuh Gue ikut Dengan Oh gak Sebelumnya gue ikut Nyobain Ini Gue terinspirasi Sama orang Malaysia Kalau gak salah Orang Singapura Gue lupa Si siapa namanya Pokoknya udah tua juga Dia Dia pernah ikut PBP Sebelumnya gitu Terus Terus Akhirnya temen-temen gue bilang Bob Kita harus ikut nih Namanya Itu salah satu Senior gue Si Anto Boti Dia tuh Orang sepeda lama juga Si Anto ini ngajakin Bob Kita mesti ikut nih PBP Paris-B Paris Ayo aja Gue bilang Ayo Terus Tapi sebelum PBP Ada nih Bob Namanya PAP Di Australia Oh Australia Di Perth Perth Albany Perth Perth Albany Perth 1.200 kilo Kalau kita finish ini Kita bisa langsung ke PBP Oke Gue sih Iya aja gitu Akhirnya 2014 Kalau masalah 2014 kita Ke Australia Australia Ikut 1.200 kilo Dengan pengalaman Pengalaman Yang ikut gak banyak Yang ikut gak nyampe 100 orang lah Nah disitulah gue mempelajari Oke Mempelajari The Real Audax Seperti apa Mekanismenya Iya Karena gue ngeliat temen-temen Dari Australia itu Gue belajar Karena gue Mesti Mesti Di Gue harus DNF Gue harus Stop Gak boleh Gak boleh Start lagi Karena gue Kurang tidur Oke Menurut panitian Jadi gue nyampe Checkpoint Gue nyampe Checkpoint itu Bener-bener gue Gak tau itu Namanya Jersey yang buat musim dingin Di Australia itu kan Musim panas Tapi Tetap aja dingin Kita gue nyampe tuh Aranya ke kutub Kutub selatan Aranya Kira selatannya Australia Paling Ke arah kutub Ke bawah tuh Ke bawah tuh kan Menuju kutub selatan Jadi dingin banget Kalau malem tuh Gue gak tau Aparelnya Yang cocok Apa Sebelumnya sampe beli Tangan itu Pake kantong plastik Oh gitu Memangnya Biar gak kedinginan Gak maksudnya Gak maksudnya Akhirnya gue Di kilometer Berapa gitu 400 Apa bukan 400 Gue harus Di stop sama panitia Oh di stop sama panitia Lu kurang tidur Dia bilang gitu Oke Tapi gue masih mau Enggak Lu kurang tidur Lu tidur Lu tidur Udah Lu gak boleh Udah You have to stop Udah Itu Gue kenal disitu Sama orang Singapur Lawrence Law Pasport dia sih Malaysia Cuman di Singapur Lalu bilang Udah gue kenalan Nama dia disitu Kenalan Nama dia disitu Kita kenalan Ya seru juga Ada beberapa temen-temen dari Malaysia Singapur Ikut Udah tuh disitu Gue mesti Di EFA Kan gue ikut Mobil Atau panitianya Lu boleh Ikut Mobil kita Tapi Lu harus Ngikutin rute Yang kita Kan masih ada Sekitar 800 kilo lagi Gitu Udah gitu Udah Satu mobil HES itu Isinya Temen-temen yang Semua yang di EFA Nah ternyata Disitu gue belajar banyak Gue liat Mereka Sangat sederhana Terus Semua yang Ngerjainnya Volunteer Suka relawan semua Dari segala macam Umur Setiap Setiap Di checkpoint Kita itu Harus bantuin mereka Oke Kita harus Bantuin Dia tanya Lu mau bantu Siapa yang bisa masak Bantu di bagian masak Siapa yang bisa ini Bantuin ini Jadi Kita set up Untuk Orang yang Mau datang Dari checkpoint Keserta yang lain Keserta yang lain Yang masih jalan Akhirnya kita bantu Setting Tempat tidur Tempat tidur Yang pakai Angin itu Udah kita setting Nah disitu Gue belajar banyak Disitu Oh ternyata Gini toh Gue makin suka Karena memang ini Event for everybody Dari volunteer Dan dari kita Untuk kita Kalau menurut gue Dari teman-teman Untuk teman-teman Akhirnya yaudah Disitu gue mulai mendalami Gue makin suka nih Event ini Ultrasecking ini Yang audax ini Terus udah Terus gue 2015 Ikut di Perancis Dulu cuma dikit Pesan dari Indonesia Kalau kita event Audax Cuma dikit Mungkin sampai 20 orang Yang dari Indonesia Yang di Indonesia Kalau start Yang kalau udah jalan Kalau di jalan 600-400 Sedikit Oke Nggak ada yang ikut Akhirnya yang lolos Ada sekitar Ya 12 12 orang Eh 8 orang Tahun 2015 Yang berangkat Ke Paris Paris Sudah dari situ Pulang dari situ Baru gue Ditawarkan Sama Teman-teman Senior dari Puspa itu Itu ceritanya Agak panjang sih Jadi ceritanya gitu Oke Jadi ceritanya Dari situ gue Udah deh Buat Nomongan Dibantu kita Jalanin Gini-gini Ya udah Intinya Akhirnya gue Ya udah gue jalanin Dengan Dengan cara gue Karena gue udah lihat Di Perancis Di Australia Gue pernah Coba yang di Singapura juga Yang di Singapura Lebih sederhana lagi Jadi ya udah Gue balikin Ke format Yang semestinya Ke rohnya Rohnya itu ya Sederhana Yang jalanin Volunteer Siapa yang mau Kayak gitu Jadi gue jalanin Dengan Dengan Biaya yang lebih rendah Yang terjangkau Karena banyak yang lo Biaya yang lo mahal Jadi pokoknya gue bikin Sesederhana mungkin Itu Disitu Dari 2015 Kesini Akhirnya gue yang handle Oke Ya 2017 Kali 2016 Mulai Bertransisi Akhirnya gue yang Tentang Gue yang jalan Sampai sekarang Kalau di Indonesia itu Ada berapa kali Event sih om Kalau misalnya itu Kan Sorry om Correct me if I'm wrong Audax itu Yang tidak mendapatkan Apa om namanya Gicap itu om ya BRM BRM itu Di bawah 200 om ya Ya BRM itu hanya Berlaku Untuk 200 ke atas Oke Pokoknya 200 ke atas itu Itu dapat Yang finish Dapat Finish under COT Dapat ID Finisher Ibaratnya BRM number itu BRM number ya Dan itu Setelah itu persyaratan Gue ngikutin PBP-nya Yang tiap 4 tahun sekali Om ya Iya betul Ya intinya Harus Yang mau ikut Ke Paris itu Harus punya namanya Superrunner 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 Which is itu 200, 400, 600 Oke 200, 400, 300 400, 600 Oke 2, 3, 4, 6 ya Iya 200, 300, 400 Itu namanya Superrunner In one season In one season Oke Gak bisa Season yang tahun lalu Gue ikut 200 Tahun ini gue ikut lagi Gak bisa Mesti in one season Lu namanya Superrunner Baru bisa ikutin yang PBP Iya Karena syaratnya Lu mesti punya number itu Untuk masuk Daftar tuh Ditanyain Biarm number lu Berapa Yang 200 Yang 300 Yang 300 Berapa 400 Berapa Nah Dia masukin itu Baru bisa Aku om boleh om Aku Aku lebih Tertarik dari Pengalaman Yang om Bob Sebenernya Kalau bersepeda Yang Paling jauh Om Berapa kilo sih om Your personal record Personal record Yang one go Ke Flores Ke Flores Dari Jakarta Dari Jakarta ke Flores Which is how many Kilometers 2000 2000 In one go One go 14 days 14 days Oke Ada event Mau beli Air minum Gitu gak Gue bilang sama temen gue One of my Cycling buddies Namanya Agus Oke Halo sama Gus Agus Juliano Dia orang Orang pati Dia orang Jawa Tengah Oke Gue bilang sama Gus Gus Gue mau kebaju Ini Gus Naik sepeda Lu mau Lu pindai Langsung ngomong gitu aja Dia mau gitu Gue mau kebaju Gue pengen kelautan baju Yang murah Gimana caranya Kalau mati gue kan gitu Kita gue Saya Misalnya gue Gue punya sepeda Kita gue Gue mau ikutnya Boleh Dia bilang gitu Boleh Terus gue punya sahabat Satu lagi Yang Udah lama juga Sepedahan Namanya Om Yaya Om Yaya Lu mau ikutnya Gue mau kebaju Sepeda Magus Gue bilang gitu Nanti deh Gue pikir-pikir Dia bilang gitu Ya udah Itu Awal-awalnya Emang cuma Pengen aja kebaju Kenapa baju Waktu itu pilih Kata Agus Jangan kebaju Mendingan kebajawa Bajawa itu Even More Jauh lagi Ketengah-tengah Flores Kalau baju kan Di ujungnya Di ujungnya Oke Terus Akhirnya kita punya konsep Keluar jadi konsep Oh keluar jadi konsep Jadi konsep Gimana Kan gue aktif Membantu Sepedagi Sepeda bambu Yang buat Tante Mangung itu Buat temen gue Masinggi Akhirnya Kita gue Pake sepedagi Aku Sorry Dengar ceritanya Tante Anna Yang Birukan langit Om dari Kilometer 0 KM0 Ke Medan Yang pertama kali Kata dia Buat sepedaginya Mantap Jadi gue pake sepedagi Akhirnya gue Agus punya ide Kita judulin aja Katanya dia Gue selestari Akhirnya gue menjadi Ada komunitas baru lagi Gue selestari Gue selestari Jadi yaudah Which is kita harus We have to ride With a sepedagi Bambu bike Oke Gue selestari ini khusus Untuk sepedagi lah Iya Akhirnya gue Akhirnya kita Punya konsep gitu Oke Kita peduli dengan lingkungan Kita peduli dengan Ya pokoknya Something yang lestari lah Betul Jadi yaudah Akhirnya gue iseng Iseng Ngasih Proposal Ngasih Proposal ke Si Mbak Anna Ke birukan langit Nah gue mau Goes nih Ini tentang Gue mau Memperhatikan Lingkungan Kasarnya Karena pada saat Goes itu We can We can Kenapa gue cinta Sepedahan itu Lo bisa melihat Dan lo bisa Lo melihat sesuatu Yang gak lo lihat Kalau lo naik mobil Atau naik motor Gue suka naik motor juga Cuman Kalau naik motor Kenceng ya Gak bisa Ya kayaknya keren Tuh tadi gitu Kayaknya hebat Ya gitu Gue Ngonek sepeda itu Speednya oke Distance-nya dapat Gue bisa Berhenti anytime Gue bisa Pindah jalur Kemanapun gue mau Bisa berhenti Anytime I want Jadi yaudah Akhirnya gue Bersepeda lah Dengan ide Konsepnya adalah Pakai sepeda bambu Gue selestari Jadi akhirnya gue Mau Memperkenalkan Sepedanya juga Dan gue juga mau Memperhatikan lingkungan Karena gue Habit orang Dari Jawa Sampai ke Bajo Gue pengen tau Ke Flores Gue pengen tau juga Habit orang Buang sampah Kayak gimana Karena kita Every time Kita passing the bridge Kalau ada sungai Itu Kita lihatnya kebawah Pasti sampahnya banyak banget Iya Dari situ gue Memperhatikan Itu kebiasaan-kebiasaan orang Habit-habit orang Dari Jawa Sampai ke Dari Bali Sampai ke Ke Bajo Itu keliatan Perbedaannya Oke Kalau menurut gue Wondor Habitnya beda Dari yang sungai Yang gak bisa dipakai Buat mandi Sampai Akhirnya bersih Dan Dan Tempat Mata Kalau di Bajo Mata Mata airnya Wokil Oke Kenapa mata airnya Bagus juga Dan airnya Kualitas bagus Bajo Di Bajawa itu Jadi bukan Bajo Jadi kita ke Bajawa Bajawa itu One of the biggest Bambu forest Oke Oke Bambu itu menampung Lima rumpun bambu itu Menampung Lima ribu air Menyerap Lima rumpun bambu Rumpun itu Kelomp Bambu-bambu itu Rumpun-rumpunnya itu Lima rumpun bambu itu Lima family Bambu gitu Dia bisa menampung Menyerap Lima ribu liter air Oh lima ribu liter air Oke Gitu Jadi gue tahunya juga Karena gue gue Gwes gitu kan Karena pake sepeda gitu Iya Karena gue nyampe sana Akhirnya Di Bajawa itu ada kampus Namanya kampus bambu Oke Dan dia juga terlibat Dengan untuk developing Bambu Bambu Mau jadi apa Diapain Itu mereka yang develop Dan bambu Dan bambu-bambu itu Juga yang kita Berapa bambu itu Dipake untuk si sepeda gini Ini brand sepeda gini Jadi Ada kerjasamanya Akhirnya Terus ada Ada temen juga Punya yayasan Bambu Belesari namanya Oke Itu ada di Bali Jadi kita kalau ke Bali Mampir ke kantornya Maen Itu aja sih Pada tasan Ini seru banget nih Kalau ngomong Jadi itu yang paling jauh Kalau nanya yang paling jauh Itu yang paling jauh Iya Oke Itu yang paling jauh Terus om Fast forward deh Sekarang kita ke LSR of Last Sunday Ride What is it om? Kalau boleh tau Kalau ngomong-ngomong Bisa dua hari Bisa dua hari? Bateranya gak kuat Ini dua jilid sih kayaknya Mesti ada part kedua kayaknya Ini harusnya Balik ke LS Sunday Ride Kalau LS Sunday Ride itu Ya Lahir dari Temen-temen sepeda komunita Dari temen-temen fiksi Fiksi 2010 Itu waktu Kami Goes di Singapur Tour of Singapur Terus temut Dengan fiksi Anak-anak Fiksi Singapur bikin Kita ikut Oke Itu seru sih Itu seru Gontok-gontokan antara Ya biasalah Waktu itu lagi ada Tiger Cup Lagi yang final tuh Malaysia sama Indonesia Wah disitu udah mulai tuh Antara Biasa kan kita Kalau antara Malaysia Dan itu Wah Wah Udah disitu tuh seru Gue aja seru Jadi Seru Seru mereka Lebih serius kan dari kita Gitu kan Gue aja yang Udah Keren lah Pake Jersey-nya Kalau kita masih Pake panjang Makanya Fiksi style abis Gitu Jadi yaudah Disitulah akhir Pulang dari Singapur Anak-anak Si Ngusulin Yuk kita bikin yuk Lasanderite Ya udah Dari situ Cuman slide Dari Jakarta Kita gue sih Barang-barang Ngumpul di Berarti dari tahun 2010 Gak ada Ngumpul-ngumpul Anak-anak Fiksi aja Temen-temen Fiksi Dari segala macam Semua komunitas Ikut Jakarta Bogor Pulang-pergi Jakarta Pulang-pergi Ayu Sorry om Mungkin buat Terput-terput Yang belum tau LSR itu kan Artinya Last Sunday Ride Jadi Ada Kalau bahasa Malaysianya Kayuhan 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 Yang Memang diadakan Specifically On the last Sunday Of the year Jadi bulan Desember Minggu Ahad Minggu terakhir Hari minggu terakhir Hari minggu terakhir Dan itu Gak cuman Hanya satu jenis Sepeda aja Jadi semua jenis sepeda Akhirnya Akhirnya Berjalannya Waktu Setelah Anak-anak Fiksi Mulai Bosen Atau Mulai Berkurang Komunitas Fiksi Udah Udah mulai Menurun Tapi Gua tetap Jalanin Bersama temen-temen Gua Sama Dian Pokoknya Anak-anak Fiksi Yang masih Mau jalanin Jalanin Akhirnya Ya gua yang Paling konsisten Jalanin Sampai sekarang Udah 14 tahun Jadi ya itu Gua Gua jalanin Terus Akhirnya Ya Semua genre Semua genre Sebeda Akhirnya menjadi Event tahunan Yang diikuti Sama semua Karena Gua mau Kan kadang-kadang Ada Wah gua anak Fiksi Lu anak ini Gue gak Kita semua Sama Makanya Jadi keluar Techline itu Om ya Ya Techline itu Diciptain sama Temen gua Si IP Yang Yang Ngambil Dari Apa Sumpah Pemuda ya Jadi Kita Memang beda Kita Memang beda Tapi kita Sama-sama Kita sepedanya Beda-beda Tapi kita Gua sama-sama Kasarnya gitu Intinya Poinnya Yang ini Sama-sama Kita Gak ada Lu anak ini Gak ada Kita sama-sama Selain genre Sepedanya Komunitasnya juga Oke Kasarnya gitu All Komunitas Sepeda Ya Kita Party bareng Happy Happy-happy Bareng Kita bagi-bagi Hadiah Yang Hadiah-hadiah Itu juga Disumbang Dari teman-teman Juga Dari brand Dari Dari Pesepeda Untuk Pesepeda Semua Ada yang Menyumbangkan Ini Balik lagi Semuanya Juga Yang penting Kita happy Bareng Pasar Gitu Oke Apapun Gak mau Nahen-lahen Lagi Mungkin Om Bob Juga Lagi Di Pangkas Rambutnya Ada Apa Namanya Om What next Yang Aku Tanya Itu Gue Juga Lagi Mikir Kalau Orang Tahu Tentang Apa Namanya Aundax Bisa cari tahu Di tempat Lagi Ya Caranya Gue Kalau Kalau Kayak Gue Kan Mau ikut Lagi PBP Ini Tahun Ini Karena Gue Tahun Ini Pakai Sepede Bambu Karena Mereka Yang support Gue Mereka Yang Dari Yayasan Yang support Gue Juga Kalau Keluarga Gue Cuma Nanya Kasih Tahu Lu Kan Tua Lu Bisa Terus Jangan Maksa Gue Pasti Nggak Maksa Dan Gue Tahu Diri Untuk What Next Gue Lagi Berpikir Apa Ngapain Lagi Gue Semoga Gue Tetap Masih Di dunia Sepeda Dan Bisa Lebih Fokus Dan Apa Ya Dunia Ultracycling Juga Harus Lebih Maju Lebih Baik Lagi Udah Mulai Berkembang Teman 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 Bentang Jawa Teman Teman Jawa Timur Udah Mulai Bikin Gak Gitu Gitu Jadi Ya Harusnya Pengennya Dunia Sepeda Ekosistemnya Harusnya Lebih baik Lagi Ekosistem Maksudnya Ekosistem Industrinya Juga Support Nggak perlu Mikir-mikir Lagi Untuk Support Karena Kalau Tanpa Event Tanpa Tanpa Event Sepeda Nggak Rusak Industrinya Sepeda Juga Nggak Jalan Sepeda Harus Rusak Kalau Nggak Rusak Kan Tugas Yang Ngerusakin Kita Yang Harus Rusak Jadi Lucu Juga Kadang-kadang Ada Orang Ikut Event Gua Sepeda Gua Rusak Harus Gini 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 Sepeda Lu Kredit Masa Rusak Komplen Sepeda Mahal Gitu Emang Sepeda Harus Rusak Di Pajang Pajang Doang Jadi Indusnya Harus Happy Gitu Menurut Gua Next Harusnya Pengen Gimana Caranya Ekosistem Di industri Sepeda Itu Bener-bener Jalan Karena Sekarang Masih Belum Terlalu Jalan Ekosistem Masih Kita Teman-teman Bikin Sepeda Juga Tetap Harus Mengedukasi Apa itu Unsupported Cycling Self-support Cycling Gimana Caranya Orang Sportif Karena Salah Satu Yang paling Sportif Dunia Ini Dunia Ultra Cycling Unsupported Karena Lu harus Jujur Sportif Bahwa Lu harus Ikutin Sesuai Dengan Apa Yang Kita Bikin Gitu Gak Bisa Curang Kalau Curang Ya Udah Jadi Kasarnya Semoga Makin Lama Makin Besar Dunia Ini Ultra Cycling Ini Dan Orang Makin Jujur Makin Sportif Oke 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 Masukannya Om Fun fact Juga Kau Berkasih Tau Sama Om Apet Kalau Jalurnya Audax Itu Udah Pernah Dikagin Semuanya Sama Om Kebanyakan Mos Adam Gue Harus Coba Karena Itu Jadi Patokannya Buat Gue Jadi Kalau Memang Gue Nggak Sempet Tapi Gue Harus Sempet Sempet Mau Itu Gue Under COT Jadi Gue Semaksimal Mungkin Gue Push Under COT Jadi Memang Bener-bener Om Bob Sendiri Yang Rasain Gue Biasanya Ngajak Temen Atau Kalau Gue Nggak Bisa Gue Ngeruh Temen Tapi Gue Usahakan Gue Bisa Oke Ini Last word Buat Teman-teman Mungkin Buat Cyklis Apa Apa Tadi Juga Pas Aku Tanya Gitu Nanti Ngomong Ini Apa Teman-teman Mungkin Yang Akan Ngikut Lah Contoh Baru Mau Coba Ultra Cycling Kalau Menurut Gue Kalau Di Ultra Cycling Harusnya Pelajari Event Kadang-kadang Orang Ikut Daftar Aja Tanpa Mempelajari Format Event Ter Terkejang Lihat Rutenya Terus Kok Nggak Ada Support Nggak Nggak Ada Ini Nggak Itu Nggak Ini Kalau Di Sepedahan Sendiri Gue Pengennya Ya Makin Banyak Orang Yang Bersepeda Oke Kalau Last word Gue Semoga Makin Banyak Orang Dari Situ Mungkin Dari Ultra Cycling Atau Dari Event Cycling Ini Orang Lebih Banyak Yang Sepedahan Oke Negara Terus Di Jakarta Sudah Sudah Banyak Jalur Sepedahnya Malah Kami Kami Juga Dibully Gitu Kan Di Jalan Nama Yang Pengendara Lain Cuman Kita Share the Road Untuk Pengendara Lain Juga Gue Semotoran Gue Juga Mobil Cuman Ya Ya Udah Karena Ya Kita Mesti Sama-sama Untuk Supaya Ya Kayak Sekarang Polisi Polusinya Saat Ini Polusinya Lagi Tinggi Banget Gitu Ya Udah We Have Start From Small Things Gwes Gwes Yang Penting Gue Maunya Itu Caranya Sepedahan Jadi Budaya Wah Kau Waktunya Nih Gimana Asiknya Ngobrol Sama Om Nih Nggak Kelar Terimakasih Terimakasih Sekali Lagi Om Banyak Selesai Kita Bikin Part Beberapa Aja Oke Teman-teman Troopers Juga Kalau Memang Dirasah Video ini Bisa Memberikan Manfaat Paling Tidak Tolong Di Like Tolong Di Like Tolong Di Like Di Follow Jangan Lupa IG Terlalu 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 Karena Memang Kita Hobi-hobi Kita Memang Kita Sangat Cinta Dengan Dunia Sepeda Semoga Teman-teman Malaysia Juga Ada yang Ikut Mau Nyobain Audax Iyalah Harus Bisa Nyobain Di Indonesia Juga Silahkan Nanti Kalau Teman-teman Dari Luar Indonesia Kalau Mau Ikutan Bisa Ikutan Lihat Di Instagram Pasti Kita Hanya Hanya Posting Di Instagram Di Instagram Bola Nanti Link Aku Masukin Semua Di Facebook Juga Sama Juga Terima 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 Dapat Kesempatan Bisa Podcast Disini Oke Kalau Gitu Jumpa Laki Di Video Berikut Bye Thank You Thank Thank You Terima 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 kasih telah menonton!